Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Anak-anak kami sekalian yang luar biasa Meskipun di rumah semangat tetap membara Ya Pada hari ini kita kembali bisa bertatap muka Meskipun lewat media daring Ya Media online Tapi tidak apa-apa Insyaallah Ya Keberkahan dari Allah akan tetap Untuk kita semuanya Seperti hari-hari sebelumnya Hari ini kita akan kembali belajar Cukup dua mata pelajaran Yang pertama hari ini akidah Yang nanti kedua adalah bahasa Indonesia Tapi sebelum kita memulai Pelajaran hari ini Mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu Awas bacaannya Harus lebih baik Lebih khusyuk dari sebelumnya Ya Ya Siap Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Nawwir qulubana Binuri hidayatika Kamanawartal arda Binuri syamsika Abadan abada Raditu billahi rabbah Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyyaw wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Wa arinal haqq Wa arinal haqq Haqqaw warzuk Natiba'ah Wa arinal batila Batila Warzuk Naj Tinabah Birahmatika Ya arhamar Rahimin Amin Ya Allahirubal Amin Baiklah Sebelum Kita Memulai Dibahas Pelajaran hari ini Bapak ingin mendengar Suara semangatnya Meskipun di rumah Kalau Bapak Katakan Selamat pagi Maka Jawab Pagi 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 Huh Ya Siap Atur nafas ya Tarik Keluarkan Sekali lagi Tarik Tahan Awas Jangan keluar dari belakang Keluarkan lewat bulut Pelan-pelan Siap Teriak ya Selamat Pagi 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 Huh Sekali lagi Selamat Pagi 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 Huh Oke Bagus Kompak Seperti itu ya Kalau sudah siap Sudah konsentrasi semuanya Silahkan dibuka Buku Akhidah Akhlaknya Halaman Tiga Ya Kita mulai Dari Bab satu Atau pelajaran pertama Tentang Kalimat Toyibah Kalimat Toyibah Apa itu Kalimat Toyibah Sejak kalian Kelas Satu Bahkan Mungkin Dari mulai TK RA Pak Ud Atau Bimba Kalian Sudah Mengenal Dengan Istilah Kalimat Toyibah Apa itu Kalimat Toyibah Kalimat Toyibah Betul itu Apa Kalimat Toyibah Adalah Kalimat Atau Ucapan Yang Yang Baik Seyogianya Kita sebagai Umat muslim Semua Perkataan Omongan Yang keluar Dari Mulut Kita itu Harusnya Kata-kata Yang Baik Kata-kata Yang Bagus Ya Selain Kata-kata Yang Baik Tinggalkan Seperti itu Berusaha Kita menahan Mulut kita Untuk Berbicara Dari Hal-hal Yang Tidak Baik Sampai Sini Paham Oke Apa 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 Saja Kalimat Toyibah Yang Kita Pelajari Hari Ini Oke Kita Baca Dulu Ada Beberapa Kalimat Toyibah Yang Mungkin Dulu Waktu Masih Belajar Normal Di Sekolah Kalian Suka Baca Apalagi Menjelang Sholat Duhat Khusususnya Di hari Jumat Kita Dikasih Waktu Luang Untuk Berzikir Membaca Kalimat Kalimat Toyibah Yuk Ikuti Bapak Kita Baca Tiga Kalilah Minimal Mudah-mudahan Kita Senantiasa Dijaga oleh Allah Dari Berkata Yang Tidak Baik Jadi Mulutnya Selalu Berkata Yang Baik Baik Ikuti Bapak Boleh Pakai Nada Nada Yang Paling Bagus Suara Yang Paling Bagus Suara Emasnya Dikeluarkan Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Dua kali lagi Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Illallah Wallahu Akbar Walau Aula Walau Kuwata Illabi Illahi Al-Ali Al-Azim Luar biasa Suaranya Bagus Ya Suara Anak Anak Bapak Bagus Semua Ya Tidak Semua Akan Kita Bahas Itu Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Wallahu 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 Kita cukup hari ini Tiga saja Yang pertama Kalimat Tasbih Apa kalimat tasbih? Bunyinya? Subhanallah Betul Yang kedua Ya Kalimat Masya Allah Tasbih Subhanallah Kemudian Yang kedua Masya Allah Yang ketiga Kalimat Takbir Allahuakbar Seperti itu Seperti itu Ya Oke Kenapa sih pak harus dibaca? Harus dibaca Wah Itu perasaan sering Sering mendengar Sering membaca Ya Ya Karena itu Luar biasa Ya Apakah kalian suka Berzikir? Setelah sholat Suka zikir Atau tidak? Ya Ini Ada sebuah Kata hikmah Kata mutiara Mengatakan Jika Hati kita Bersih Ya Maka Ia Tidak akan Pernah Puas Dari Berzikir Kepada Allah Sekali lagi Kalau hati kita Bersih Suci Ya Dari hal-hal Dosa Maksiat Ya Maka Kalau kita Berzikir itu Sepuluh Kurang Tiga puluh Masih kurang Seratus Masih kurang Dua ratus Masih merasa kurang Berarti bagus Hati kita Bersih Alangkah Lebih Bagusnya Kalau Sebelum Kita berdoa Itu Kita zikir dulu Wiridan Bahasa Lainnya itu Wiridan Baca Subhanallah Minimal 33 Alhamdulillah 33 Ditambah Allahu Akbar 33 Ditambah La ilaha Ilallah Tahlil 100 Minimal Luar biasa Ya Kalau kita selalu Kekurangan dalam berzikir Berarti hati kita bersih Tapi kalau kita Enggan Malas untuk berzikir Ada apa dengan hati kita Masya Allah Inna lillahi Wa inna ilahi Roji'un Langsung saja Tidak usah lama-lama Ya Satu Subhanallah Artinya Maha Suci Allah Biasanya Kalau kalimat Tasbih itu Biasanya Disandingkan Dengan kalimat Tahmin Ya Dengan Kalimat Tahlil Biasanya Contoh Sukanya tadi Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Illallah Wallahu akbar Ya Biasanya Seperti itu Jadi Bagi orang Yang Sering Mempecah Kalimat Tasbih Tahmi Tahlil Dan lain sebagainya Selain Salah satu Keutamaannya itu Diampuni Segala dosa-dosanya Juga Insya Allah Dapat Dipermudah Mendatangkan Rezeki Dari Allah Subhanahu Wata Ala Awas Memahami Rezeki itu Bukan hanya Duit Ya Di kita Kadang-kadang Kalau bukan Duit Bukan rezeki Eh Suka Salah Rezeki itu Bukan hanya Uang Ya Punya Orang tua Yang baik Punya Kakak yang Baik Adik yang Baik Ya Itu sudah Rezeki Ya Kita Sehat Juga Itu Sudah Termasuk Rezeki Nikmat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Seperti itu Ya Oke Pak bagaimana Kita menerapkan Ngelafal kalimat Subhanallah Dalam kehidupan Sehari hari ini Seperti apa dong Ya Tolong Dijelaskan Siap Bapak akan Jelaskan Ya Dengan dibaca saja Insyaallah Kalian paham Tapi supaya Lebih paham Bapak jelaskan Lihat halaman Empat Paling atas Ya Menerapkan Lapal kalimat Taibah Subhanallah Ya Satu Ya Dapat Dilapalkan Ketika Berzikir Setelah Sholat Lima Waktu Biasanya kan Dari mulai Astagfirullah Ladi Terus Imam Sampai Kepada Ilahi Ya Rabbi Anta Maulana Subhanallah 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 Dibaca Bukan 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 Begitu Baca Subhanallah Subhanallah Mulut Baca Subhanallah Hati Mengikuti Maha Suci Allah Maha Suci Allah Boleh Sambil Tangan Ngitung Atau Pakai Tasbih Ya Bukan Ketika Solat Kata Imam Ilahi Ya Rabbi Anta Maulana Subhanallah Kalian Mereka Diam Yang kedua Melihat kekuasaan Allah yang Mengejutkan Misalnya Ketika Melihat Petir Berusat Tergur Kalau musim Hujan Ya Baca Subhanallah Yang ketiga Mengingatkan Imam ketika Lupa Rukun Bacaan Atau Gerakan Gerakan Solat Bagi Imam Laki Laki Maksudnya Begini Ketika Imam Imam Itu Contoh Kelihatan Kalau Bapak Berdiri Wah Setengah Gak ada Kepalanya Gak Bapak Kepalaku Mana Misalnya Ketika Imam Misalnya Terakhir Bati Surat Pendek Kul A'udhu Wira Bin Nas Malik Nas Ilah Nas Mishar Was Silah Nas Allazi Was Sufi Sudur Nas Minal Jinnati Nas Harusnya Apa? Ruku Harus Harusnya Si Imam Itu Ruku Kan Allahu Akbar Tiba-tiba Si Imam Habis Minal Jinnati Nas Langsung Sujud Allah Sebelum Imam Sampai Sujud Itu Buru-buru Makmum Yang laki-laki Baca Subhanallah Tapi Enggak usah teriak Subhanallah Tidak usah Cukup Yang penting Kedengaran oleh Imam Subhanallah Subhanallah Begitu Jadi itu Untuk mengingatkan Imam Bukan Diteriakin Eh Pak Pak Imam Jangan Jangan Sujud Ruku dulu Eh Batal Enggak boleh Cukup dengan Subhanallah Subhanallah Maka Imam Kalau paham Imam Ada yang kelewat nih Ada yang salah nih Makanya Tidak Sembarangan Atau menjadi Imam sholat itu Menjadi pemimpin itu Ya Harus tahu Ya Aturan-aturan mainnya Harus tahu Hukumnya Harus bagus Bacaannya Seperti itu Ya Jangan asal Ya Jadi Pemimpin itu Harus Dituntut Untuk Serba Tau Serbanya Serba Bisa Ya Seperti itu Oke Paham ya Paham Ya Cukupnya begini Kalimat Subhanallah Disebut juga Kalimat tasbih Kemudian artinya Masuci Allah Kapan waktu Dibacanya Dilihat disana Berzikir setelah Salat timah waktu Ketika melihat Atau mendengar Yang mengejutkan Ya Misalnya Mendengar petir Tadi sudah Kilat Badai Tsunami Dan lain sebagainya Atau tadi Ketika menginginkan Imam Ketika lupa Kalian Paham itu Saya Gak perlu Bahasnya Sesuai buku Yang penting Maksudnya Sama Silahkan Bebas Kalian Bahasnya Seperti apa Yang Kalian Mudah Untuk Dimengerti Dan Diucapkan Oleh kalian Seperti itu Oke Beres Untuk Subhanallah Kita akan Mulai Untuk Kalimat Yang kedua Kalimat Masya Allah Tapi sebelum Kesana Kita Relax dulu Sebentar Ya Bapak Akan Ajarkan Satu Permainan Untuk Mengembalikan Konsentrasi Tangannya Begini Siap Semua Bisa Tepuk Bisa Tepuk Cepat Tepuk Satu Dua Satu Oke Bisa Ya Begini Kalau Bapak Ucapkan Pagi Maka Tepuk Satu Kali Kalau Kata Bapak Siang Tepuk Dua Kali Kalau Sore Tepuk Tiga Kali Kalau Malam Tepuk Berapa Kali Tepuk Bukan Empat Kali Tepuk Setengah Malam Jadi Setengah Seperti Siap Konsentrasi Kita coba Bareng Semua Siap Tangannya Satu Dua Tiga Pagi Siang Sore Malam Eish Jangan Tepuk Sekali lagi Siap Pagi Malam Eish Tepuk Lagi Setengah Tepuknya Nggak Konsentrasi Konsentrasi Sekali lagi Pagi Siang Sore Malam 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 Pagi Sore Malam Siang Oke Konsentrasi Semuanya Sudah bagus Semua Tarik napas yang panjang Keluarkan Sampai tiga kali Silahkan Sampai tiga kali Kalian relax Santai Biar Kembali lagi Normal Boleh gerak-gerakin Tubuhnya dulu Boleh Ya tapi Asal jangan Lari keliling rumah Dulu tujuh kali Jangan Capek Ya Yang kedua Masya Allah Kalimat Taibah yang kedua Adalah Masya Allah Ya Apa sih Pak maksudnya Apa sih maksudnya Kalimat Masya Allah Kalimat Taibah Masya Allah Itu artinya Inilah yang Dikehendaki oleh Allah Ya Tuh Jadi intinya Merupakan Ungkapan Rasa Kekaguman Atas Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang indah Serta baik Boleh Dilihat di bukunya Biar kalian mudah Memahaminya Ya Jadi ketika kita melihat Sesuatu yang Mengagumkan Yang menakjubkan Maka Ucapkanlah Masya Allah Ya Ciptaan Allah Semuanya itu Luar biasa Ya Seperti itu Luar biasa Allah menciptakan Semut Allah menciptakan Burung Bisa terbang Dan lain sebagainya Termasuk Lihat aja Jangan usah jauh-jauh Kedalam diri kita Ya Begitu hebatnya Allah menciptakan Tangan dengan Lima jarinya Coba Bayangkan Kalau jarinya Cuman Dua Kayak kepiting Gimana makannya Ya Itu Lubang hidung Ke bawah Alhamdulillah Coba Ya Kalau lubang hidung Ke atas Kalau hujan Bagaimana Ya Tapi Allah Menciptakan Semuanya Sudah terencana Luar biasa Ya Maka patutlah Kita Mengucapkan Masya Allah Untuk lebih jelasnya Lihat disana Kapan pak kita menerapkan Lafal kalimat Masya Allah Ya Satu Seperti tadi Mengungkapkan Kekahabungan Atas indahnya Ciptaan Allah Subhanahu Wata'ala Ya Indahnya Baiknya Ciptaan Allah Itu intinya Begitu Kemudian Mengekspresikan Penghargaan Dan pengingat Bahwa semua Yang terjadi Atas kehendak Allah Semua Yang terjadi Atas kehendak Allah Hari ini Bapak disini Kalian Di rumah Mungkin Itu sudah Kehendak Dari Allah Tahun ini Kita mengawali Tahun pelajaran Dengan seperti ini Online Daring Virtual Bahasa lainnya Apalah Mungkin ini Sudah kehendak Dari Allah Seperti itu Ya Kita tidak usah Banyak menggerutu Yang penting Kita maksimalkan Ya Apa yang kita bisa Untuk tetap belajar Dan mendapatkan Il Ilmu Itu yang kedua Subhanallah Sudah Masya Allah Sudah Yang terakhir Kita percepat saja Ya Karena ini Gampang lah Matinya tidak terlalu sulit Kalimat Takbir Allah Allahu Akbar Ya Itu Kalimat takbir itu Artinya Allah Maha Besar Sering kalian mendengar Kita sering mendengar Karena apa Ini ada Di awal Ketika seorang Muazzin Mengumandangkan Azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Oh is Kayak lima Pertanyaan Bapak Dalam azan Ada berapa Kali takbir Dua Salah Empat Salah Delapan Kebanyakan Ada berapa Ada Li Enam Bukan lima Sok salah Waik Ada enam Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ada berapa Empat Tadi empat ya Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha Ilallah Jadi Dalam azan itu Kalimat takbir Diucapkan Sebanyak Enam Kali enam Ingat Ada enam Kali diulang Dalam azan Kalimat takbir Ya Ya Allah maha besar Ya Semua makhluk hidup Yang nyata Yang gaib Yang di darat Di laut Di udara Baik manusia Hewan Tumbuhan Dan lain sebagainya Merupakan ciptaan Allah Allah merupakan zat Yang maha besar Yang maha besar Tidak ada sesuatu yang dapat menandingi kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Ya Makanya Kalau ketika kita punya masalah Jangan bilang begini Ya Allah Saya punya masalah yang sangat besar Harusnya Ketika kita punya masalah Kita ucapkan Laporkan Wahai masalah Saya punya Allah yang maha besar Masalah Segede apapun bagi Allah Kecil Tinggal bagaimana kita PDKT kepada Allah Pendekatan bro Ya Kita melakukan pendekatan Kepada Allah InsyaAllah Masalah sebesar Apapun Seberat Apapun Kalau kita sudah Meyakini Tidak ada Yang bisa Mendandingi Kebesaran Allah Maka Masalah itu InsyaAllah Kecil Bagi kita Apalagi bagi Allah Seperti itu Ya Hmm Hmm Kemudian Salah satu zikir Yang dianjurkan Baik itu ketika selesai Melaksanakan sholat wajib Atau dalam kondisi Lainnya Kapan Wak Eh Wak lagi Kapan Pak Kalimat takbir Diucapkan Lihat di buku halaman 5 Di bawah Satu ketika berzikir Ketika sholat Yang tadi Subhanallah Alhamdulillah Allahuakbar Yang kedua Ketika menghadapi Bahaya atau masalah Seperti yang dalami Nabi Muhammad Dalam perang badar Itu saat akan Bapak Perlihatkan Seperti apa Filmnya Ya Filmnya Insyaallah Nanti kalau Diperkenankan Dan ada waktunya Ya Seperti apa Masalah dalam perang badar Tah Nabi Muhammad Disana Memperbanyak Membaca Takbir Dan Alhamdulillah Semuanya Masalah Selesai Bisa diatasi Dengan izin Allah Ketiga Melihat Eh melihat Ini melihat Melihat Mendengar Dan atau Merasakan Kemahakuasaan Allah Mirip seperti yang tadi Ada gempa bumi Banjir Tsunami Dan lain sebagainya Maka Kita pun Dianjirkan Membaca Allahuakbar 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 Kayak pilih Muda siarkan Ku menangis Membayangkan Betapa Lelahnya dari gini ya Tapi tidak apa-apa Ini mudah-mudahan Lelah ini menjadi Lilah Insyaallah Seperti itu Nanti Tugasnya Ya Tidak usah Susah-susah Ya Cukup Kalian Nanti Yang pertama Tulis di buku Tulis Kalimat Subhanallah Pake bahasa Arab Subhanallah Artinya Ma'asusi Allah Kemudian Masya Allah Ya Tulis artinya Di bawahnya Inilah yang Dikendaki oleh Allah Kemudian Yang terakhir Allahuakbar Allah Maha Besar Itu Nanti ditulis Di buku Tulis Ya Silahkan Nanti untuk Laporannya Boleh dipotok Dikirim ke Bapak Harus dipotok terus Eh Kan sebagai Bukti laporan Kamu teh Udah mengerjakan Apa belum Tinggal dipotok doang Kirim Kalau udah terkirim Udah dibaca Ke Bapak Boleh dihapus Seperti itu Ya Semua yang kita Pelajari Ada di Rangkuman Di halaman 7 Boleh kalian baca Ya Bacanya Dalam hati aja Ya Musa teriak-teriak Jadi dalam hati Dihayati Oh kalimat Ada kalimat Di scan Ya Set Dilihat Di resapi Oh iya Ini yang tadi Bapak bahas Sudah Baru masuk ke Google Classroom Ya Kerjakan tugas Di sana Ya Itu saja Untuk pembahasan Akhidah Alak hari ini Terima kasih Untuk semuanya Ya Setelah ini Silahkan kerjakan tugas Di Google Classroom Setelah itu Boleh Makan dulu Di rumah Membebas Ya Setelah itu Siap-siap Untuk bahasa Indonesia Yang lebih menarik lagi Terima kasih Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih